Intro Selamat berjumpa anak salian Salam sehat dan bahagia serahan Ya siapa ya? Assalamualaikum Walaum salam, sebentar Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Tentang teater Atau salah satu bentuk seni pertunjukan Silahkan masuk-masuk aja Waduh, ganggu ini ya Oh, enggak-enggak Ada tamu Agak sini, agak sini Lagi mainan apa nih? Kebetulan Masuk di datang Ini ada satu keuntungan ini buat saya Ini loh aku baru mau membuat video pembelajaran kelas 11 Kan kita masuk materi teater Oh iya Yang merupakan salah satu seni pertunjukan Ya kan? Mungkin Mas Rudi bisa menjelaskan tentang seni pertunjukan itu apa? Seni pertunjukan ya? Oke Seni pertunjukan adalah semua yang menjadi tontonan Yang dipertontonkan di publik Yaitu bisa seni Theater Seni tari Seni musik Seni sastra Sastra Betul Seni rupa juga bisa Seni rupa juga bisa Betul Caranya itu seni yang bisa diapresiasi oleh halayak gitu ya Betul sekali Kemudian Mas Rudi Kan kita mau berbicara tentang seni pertunjukan Dan nanti kan Untuk KD kita itu kan Hanya Salah satu seni pertunjukan kita mengambil khusus teater kan? Iya Mungkin sedikit Mas Rudi membantu Anak-anak Mengerti tentang teater itu apa? Teater itu Itu dari Yunani Itu dari kata Teatron Artinya Gedung pertunjukan Atau seni pertunjukan Oh betul Betul Yang nanti ada di teatron itu Untuk materi kelas 10 atau semester 1 itu kan kita sudah kupas Teatron itu apa dan sebagainya kan? Betul Oke itu seni pertunjukan yang berbuat teater ya Oke Mas Sebelum kita masuk ke teater Apakah tidak lebih baiknya kita memperkenalkan unsur utama dari teater Dari teater itu kan kita menampilkan sebuah cerita Iya betul Cerita itu bisa kita sampaikan pada orang lain Iya kan? Begitu kan? Betul sekali Betul kan? Betul betul Jangan disalahkan Iya betul betul Kalau salah bagi ibu-ibu itu kembali ke nomor satu Ibu itu tidak pernah salah Betul 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 Itu kan? Betul betul Nah kita kan berjalan tenang seni sastra Oke seni sastra itu kan kita kelompokkan yang muda itu ada dua Iya kan? Iya Itu sair yang berupa sair Betul Dan cerita Betul Begitu kan? Nah sekarang sair itu Rumah sair itu apa saja kira-kira? Sair itu Itu yang pertama adalah seperti puisi Iya Yang kedua Iya Adalah sajak Sajak Yang ketiga pantun Pantun Jadi ada tiga ya Iya Ini hanya contoh saja ya Contoh saja Puisi sajak pantun Iya betul Dari sini kan Puisi sajak pantun kan menggunakan bahasa-bahasa yang indah Ini bisa timbul atau bisa kita ekspresikan Itu karena pengalaman ya Iya Pengalaman yang kita alami Juga pengalaman yang terjadi sekeliling kita Betul saya Contohnya saya mau Ngomong tentang sesuatu Nanti Masuk di nepat ya Kebulatan Merupakan satu tekad Penerangan Itulah yang kita harapkan Apa coba itu? Itu adalah harapan Itu adalah harapan untuk selalu Yang harapan yang selalu ingin semangat Harapan dan semangat Untuk kita selalu maju ke depan Salah Oh salah Saya tahu kan berbicara tentang lampu Oh saya kira tentang ini Itu kan bulat Nah itu lah sebagai contoh sedikit yang paling sederhana Bahwa kita bisa menyampaikan pada orang lain tentang suatu objek Tapi tanpa harus menyebutkan kopi tersebut apa Tapi menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang indah kan begitu Betul ya Kayaknya loh Nah itu tadi kan puisi Sajak Pantung kan sama sebenarnya ya Itu adalah berdasarkan tadi pengalaman Dalam penyampaian puisi Agar puisi itu bisa Sampai dengan baik Tapi kan ada beberapa hal kan Sebelum itu Tadi kan saya sekarang cerita Yang berbentuk cerita itu apa Yang cerita itu salah satunya ya Itu yang pertama Naskah Yang kedua Gurindang Yang ketiga Cerbung Yang keempat Cerpen Yang kelima Cerkem Yang keenam Novel Itu kan masih banyak juga ya Betul Kita kembali pada tadi puisi Untuk menampilkan puisi Biar menarik kan kita harus memperhatikan beberapa hal Di antaranya adalah Dibacakan Oh dibacakan Dinadakan Dinadakan Dan divariasikan Divariasikan Dinadakan Ya karena kalau Dibacakan Nah ini Ada teknisnya juga untuk dibacakan Oh gitu Yang perlu diperhatikan Dalam membaca puisi Yang pertama yaitu adalah Intonasi 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 Yaitu Tinggi rundanya Nada Dalam setiap kata Atau kalimat Dalam puisi itu Berarti terang masuk Dinamika ya Ada dinamikanya juga Dalamnya Oh ya berarti Dinamika terang masuk Dalam intonasi Betul sekali Selanjutnya Yang kedua Yang kedua adalah Artikulasi 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 itu Yaitu Kejelasan Pengucapan Kata Jadi A, I, U, E, O Jelas Begitu Berketar Betul Kedubrek Ber Ber Misalnya itu Harus terucap dengan Jelas Lalu yang ketiga Yang ketiga yaitu Vokal Vokal itu adalah Power Power Dan karakter Atau warna Suara Jadi juga harus Keluar powernya Ya kalau gak ada powernya Wah sama saja Nantinya Gak nyampe Berarti kita Ketika membaca puisi itu Warna suara kita Seperti saya ini bisa Ya harusnya dirubah ya mas Iya Sampai juga mas Udi Besar Berbuat Tiga ya Betul Maaf ya kak Panggil mas ya Oh iya Masnya muda Misalkan Kita Mau Membacakan puisi Vokal kita Belum bagus Berarti kita harus Banyak Berlatih Jelas itu Betul sekali Lalu yang keempat Apa mas Yang keempat adalah Penghayatan Penghayatan Dimana Harus bisa Merasakan Meespresikan Dan dengan Penampilan yang Benar-benar Sungguh Itu Penghayatan ya Misalkan sedih juga Sedih Senang juga Senang Aku Aku tidak Suka Kau Ketika Kau Melangkah Di depanku Aku Belajar juga Oke Saya kira Untuk pelajaran kita Cukup Sela dulu Kita akan Sambung lagi Pertemuan berikutnya ya Tetap Jaga Kesehatan Protokol Kesehatan Harus tetap Dikedepankan Salam sehat Dan bahagia dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih